Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Retro Tutor Nah untuk tutorial kali ini Kita akan coba install Garuda OS Dari judulnya mungkin teman-teman Udah tau Apa yang akan kita lakukan Jadi mungkin saya gak harus Jelasin lagi apa itu Garuda OS Oke kita langsung aja Gimana cara downloadnya Pertama teman-teman buka Chrome dulu Lalu ketik Garuda OS Lalu pilih yang paling atas Yang tulisannya download Seperti pada video sebelumnya Nah disini kita akan coba yang versi Gamers ya Nah teman-teman bisa pilih yang paling atas ini Lalu klik Maka akan secara otomatis Kedownload Di browser teman-teman Ukurannya lumayan besar Sekitar 4 gigaan Jadi siapin space di hard disk teman-teman C Yaitu sekitar 4 gigaan lebih Atau di D juga bisa Tergantung teman-teman mau pilih Direktory nya dimana Selanjutnya teman-teman tinggal Buka Chrome lagi Atau buka tab Baru lalu ketik Rufus Dan teman-teman Pilih Rufus yang paling atas Dan cari tulisan download Untuk Rufus itu sendiri Ada 64 Ada yang 32 juga Silahkan teman-teman pilih Sesuai bit dari komputer teman-teman Selanjutnya teman-teman buka Si Rufus Dan maka tampilannya seperti ini Teman-teman selanjutnya Colok si flash disk nya ya teman-teman Setelah buka aplikasi Si Rufus nya Maka simulis akan terbaca secara otomatis Dan kita pilih ISO yang teman-teman download tadi Yaitu ISO si Garuda OS Yang versi gamer Atau versi lain juga boleh Sama aja Nah untuk notifikasinya biasanya berbeda Buat versi gamer notifikasinya seperti yang tadi Kalau kecepatan teman-teman bisa post di posisi yang sebelumnya tadi ya teman-teman Nah selanjutnya teman-teman tinggal klik start Dan lanjut ke ok dan start Oke buat penginstalannya cukup lumayan lama Tergantung dari space dari teman-teman Atau spek komputer teman-teman Selanjutnya jangan lupa buat setting boot table nya ya teman-teman Atau booting nya Di bagian booting Nah itu beda-beda tiap komputer teman-teman Tinggal teman-teman cari di google Mana yang cocok Tergantung dari motherboard teman-teman Untuk tampilan pertamanya Awal instalasi Seperti ini ya teman-teman Teman-teman tinggal pilih boot allow priority driver ini beda Nah teman-teman pilih itu dan tekan enter Maka secara otomatis kita akan mulai tahap penginstalan si Garuda OS nya Nah untuk pertama kali penginstalan itu Kita akan ditampilin Gimana cikal bakal awal setelah penginstalan Nah tampilannya bakalan seperti ini Kalau sudah terinstall semua ya teman-teman Dan fiturnya banyak sekali Buat para gamer mungkin ini seneng nih Banyak yang lain di dalam Dan Gak lupa juga dia berbasis linux ya teman-teman Nah gimana cara download nya bang Buat penginstalan full nya Teman-teman lihat di pojok kiri ini Ini Kita klik Dua kali Install Garuda Linux Lalu selanjutnya teman-teman Tinggal pilih Tahap berikutnya Sesuai arahan saya Seperti ini Nah disini kita tunggu dulu Dan Ini saya pakai RAM 4GB ya teman-teman Nah sekitaran Buat 4GB ini Lumayan lama buat bukanya Lalu selanjutnya teman-teman tinggal pilih Bahasa Lokasi Papan ketik Partisi Nah dari partisi ini kita stop dulu Ini untuk keyboard segala macem Ini biasa boleh pakai bahasa inggris Bahasa Indonesia juga boleh Tergantung teman-teman Enaknya gimana Nah sekarang kita masuk ke bagian partisi Di sini ada hapus partisi dan partisi manual Ini teman-teman pilih aja salah satu Mau manual atau otomatis Nah otomatis itu ada yang di bagian hapus partisi atau hapus habis Dan di bawahnya itu ada partisi manual Nah untuk manual itu teman-teman harus paham betul Gimana partisi secara manual Kalau nggak tahu Mending teman-teman siapin satu harddisk kosong aja Biar nggak ribet Seperti yang saya lakuin saat ini Nah selanjutnya teman tinggal next next aja Jangan lupa satu lagi kasih nama Password Dan untuk passwordnya teman-teman Bisa kasih secara pacar Yang penting gampang diingat Dan jangan lupa juga klik di bagian auto login Atau nggak Jadi pas teman-teman setelah penginstalan Teman-teman mau otomatis masuk Atau teman-teman masukin sendiri secara manual si passwordnya Dengan klik yang fitur yang auto loginnya ya teman-teman Lalu kita masuk ke bagian pengecekan Nah disini teman-teman cek lagi Settingannya udah sesuai atau belum Atau masih ada perubahan Teman-teman tinggal pilih lokasi papan Atau di mana yang salah Teman-teman tinggal pilih disana dan perbagi Kalau udah cukup Teman-teman tinggal pilih berikutnya atau next Jika sudah clear semua teman-teman Tinggal tunggu sekitar 30 menit Atau 20 menit tergantung dari kecepatan komputer teman-teman Nah kalau saya disini sekitar 20 menitan Buat keistalan dan semuanya PRS all done Jika udah know all ini Teman-teman tinggal klik mulai ulang Dan pilih selesai Nah setelah ini teman-teman akan disuguhkan Buat pemilihan Garuda Linux, EDPs, Garuda Linux Screenshot, Memory Tester dan masih banyak lain Lalu yang apa yang akan dipilih Dipilih yaitu ya si Garuda Linuxnya Teman-teman tinggal enter dan bakalan masuk ke fitur loginnya seperti ini Nah disini teman-teman masukin password yang saya bilang tadi Teman-teman jangan lupa untuk passwordnya Dan setelah ini untuk password teman-teman juga ada buat settingan Buat tidur Lalu matikan Dan muat ulang Serta different user Jadi bisa ganti akun yang lain Nah buat kelebihan dari si Garuda Linux ini Adalah dia memiliki kernel yang terbaru Terus River Grafis yang terbaru juga Itu udah otomatis terinstall Dan selanjutnya koneksi jaringan yang stabil Dan buat pengisahan kita sudah selesai Dan untuk kelebihan lainnya itu Dari segi keamanan juga ada 2 buah Terus serta kelebihan lainnya juga cukup banyak Dan dia juga punya browser khusus sendiri Kalau teman-teman mau tahu silahkan coba install sendiri Dan mungkin dari teman-teman Kalau ada yang gak bisa atau gimana Silahkan komen di bawah Biasanya di Linux itu pasti ada aja trouble Oke mungkin sekian dulu Sampai jumpa di video berikutnya Wabilahi Taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya